Sejak Senin kemarin, Presiden mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Bermalam sejak Minggu, Presiden mengaku tak bisa tidur ninyak. Apa ya penyebabnya? Tiba di balik papan hari Minggu bersama sang istri Iryana, Presiden Jokowi Dodo tes ombak bermalam di kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Ya, bukan di istana, tapi Presiden bermalam di kantornya yang resmi ia beri nama sebagai Istana Garuda. Namun Jokowi mengaku tidurnya tak nyenyak. Apa ya sebabnya? Jokowi mengaku air dan listrik sudah tersedia, akses internet juga baik. Sejak Senin, Presiden memulai hari pertamanya berkantor tipis-tipis alias softkantor di Ibu Kota Nusantara. Jokowi menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan jajaran otoritas IKN, serta kepala daerah di sekitar IKN. Rapat membahas progres pembangunan IKN, terutama kesiapan menjelang peringatan Hari Long Tahun ke-79 Indonesia. Pada dibesan abisus, Pak, apa cara? Ya, kalau tujubah sekurus, tidak ada masalah. Ini tidak bersih-bersih, tapi memang masih pekerjaan besar, meskipun bersih-bersih, meskipun finishing-finishing, akhir, ini masih pekerjaan besar yang masih. Jadi cukup luas, Pak, dengan progres pembangunan IKN? Ya, sampai sejauh ini masih baik, sangat baik. Memang, istana negara di Ibu Kota Baru itu belum sepenuhnya rampung. Halamannya nanti akan digunakan sebagai lokasi upacara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.